Intro Pernah mencicipi Kombucha? Atau kamu baru pertama kali ini mendengar kata Kombucha? Kalau menurut Wikipedia sih, Kombucha pertama kali tercatat dalam literatur negeri Manchuria Atau kini merupakan daerah yang termasuk wilayah Tiongkok berbatasan dengan Korea Utara dan Rusia Kombucha juga tercatat mulai dikonsumsi di Rusia Timur sejak awal tahun 1900-an Dari Rusia inilah bangsa Eropa mulai mengenal Kombucha Lalu, apa sih sebenarnya Kombucha itu? Bagaimana caranya dibuat? Dan apa saja manfaatnya? Ayo kita simak liputan berikut ini Cara membuat Kombucha yang dari yang original itu cukup dengan seperti kita menyeduh teh Hanya memang kadar gulanya itu antara kita bisa memilih sesuai dengan tempat kita tinggal Dan juga lama dan waktu yang kita butuhkan untuk membuat itu seberapa Sebenarnya banyak sekali manfaatnya Terutama untuk kanker ya, diabetes sebenarnya bisa Kalau untuk diabetes itu biasanya nanti proses frequentasinya lebih lama Dibuat lebih lama supaya benar-benar kandungan gulanya benar-benar sudah hilang Jadi rasanya memang asal Masing-masing orang pasti punya kesukaan sendiri-sendiri ya Ada yang suka rasa nanas, misalnya min Yang paling populer kebetulan Yang jarang juga ditemukan di pembuat Kombucha yang lain Itu andaliman Andaliman ini agak ekstrim Karena memang bahan bakunya dari andaliman Yang itu merupakan lada sumatra, lada batak Yang biasanya dipakai untuk masak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!